hai oke orang kita udah unboxing iPhone 12 Pro Max punya saya dengan warna Pacific blue eh ini udah dua minggu kita coba reviews apa sih yang saya suka ya pertama ini desainnya nih kita ekstradar dulu saya suka eh bezelnya juga al-lis kemudian mungkin bahan-bahan lainnya aluminium punya tiga kamera dengan fitur-fitur unggulan termasuk lidar ada juga stabilisasi kamera di dalamnya pada saat membuatan video nanti bisa kita lihat eh desainnya oke kokoh lumayan cukup berat sih untuk iPhone 12 Pro Max dibanding iPhone 12 Pro mungkin karena saya belum pegang istri saya yang pakai eh desainnya elegan ini kembali katanya sih kembali ke iPhone 5 ya untuk bentuknya yang mengotak tidak lagi membulat tapi jangan awalnya teman-teman ini saya udah pakai dua minggu lebih ini tidak tidak menyebabkan luka kok untuk bagian-bagian pinggirnya fitur-fiturnya juga oke oke seperti apa sih iPhone 12 disini ada tiga kamera dengan kamera ultrawide kamera normal semua kamera zoomnya kemudian ada fitur lidar juga eh terus kalau kita lihat ke pinggir ini nah stainless ini ini tombol power untuk menyalakan layar kemudian juga di sebelah kiri pinggir kalau kita mau moderning atau volume tinggal di klik pada warna merah begini ini tombol volume ke atas dan ke bawah eh ini tempat sim inspector untuk memasukkan kartu sim nano ya teman-teman terus di bawah juga ini ada colokan lighting untuk kabel data atau mungkin charging ini juga eh mempunyai fitur MagSafe jadi ada magnet selain wireless jadi dia bisa menempel si fitur waris charging nya yang dipunyai Apple eh ini juga ada stereo ya ini ukuran handphone kemudian di atas di sini ada beberapa fitur termasuk kamera depan eh dan sebagainya ini juga ada speaker disini seperti inilah foto-foto dari iPhone 12 cukup bagus teman-teman ini bisa melihat seperti apa eh ini juga ada apa namanya eh time slide nya selang waktu eh saya cukup suka sih dengan hasil-hasil jepretan natural dari iPhone 12 ini ini slow-mo nya agak lebayah modelnya harusnya perempuan tapi nggak papalah ini cuman buat ngetes aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita lanjut lagi untuk mereview iPhone 12 Pro Mac ini saya udah sekitar 2 minggu memakai apa aja sih yang saya suka eh sebelumnya memang saya tidak menggunakan flagship Android dari Samsung cuman saya menggunakan handphone mungkin di low to middle range Samsung A30s itu pun sudah cukup bagus terus saya suka fiturnya cuma setelah saya mencoba 2 minggu kita lihat seperti apa eh yang saya suka sebagai pengguna Ored dari iPhone 12 Pro Max ini oke pertama yang jelas kayak ini SID jelas eh saya suka tampilannya pun juga lumayan keren jadi kalau kita misalnya ingin eh menambahkan widget di sini banyak pilihan tinggal ditekan saja jadi kita tinggal pilih kita bisa masukkan segala macam dari mulai musik apel musik eh kesehatan jam dan segala macam di sini banyak pilihan eh itu saya cukup suka kemudian juga eh fitur ada fitur di sini ada fitur di sini ada fitur unggulan lainnya juga kalau kita geser terus swipe eh ke kiri nanti di sini ada perpustakaan aplikasi jadi semua aplikasi yang kita punya yang baru ditambahkan dan sosial media produk keuangan belanja dia otomatis eh melakukan pengelompokan terus juga yang lumayan saya suka misalnya kita ingin eh mengelompokkan sendiri di tampilan layar seperti ini tinggal kita gabungkan juga kita gabungkan juga sini jadi kita sudah mengetik nama folder dia sudah mengelompokkan sendiri misalnya kita kelompokkan menjadi perjalanan eh ini juga kita bisa kelompokkan oke oke menjadi kegunaan hingga selesai ini juga ada Apple TV berbayar memang tapi acaranya lumayan bagus eh lumayan premium lah untuk eh Apple TV ini kemudian kita juga bisa sambil nonton TV atau mungkin nonton video kita bisa sambil melakukan aktivitas lain masuk pada sekitar video call dan segala macem eh mungkin sambil alas WhatsApp atau apapun eh kita bisa sambil menonton video ingin fullscreen tinggal kita fullscreen terus eh jika sudah selesai kita tinggal tutup saja terus fitur lain juga hmm yang saya suka ini juga ada Apple kesehatan jadi hari ini saya sudah 4.250 langkah kemudian eh kita bisa lihat juga aktivitas lain misalnya udah berapa kilometer kita hari ini berjalan data sebelumnya juga bisa dilihat misalnya kemarin di 2,3 kilometer dan sebagainya jadi selama kita berjalan terus tinggal masukin ke kantong sakukan iPhone ini dan Apple kesehatan terus berjalan kita juga bisa memasukkan beberapa kondisi kesehatan kita termasuk eh untuk emergency situasi kita bisa setting disini kemudian juga eh aplikasi-aplikasi bawaan yang saya suka salah satunya saham mungkin teman-teman yang suka berinvestasi eh terutama di saham disini mudah sekali tinggal cari misalnya kita pengen tahu untuk eh saham Indofood kondisinya bagaimana 5 tahun terakhir 1 hari terakhir tinggal dipilih saja kemudian jika kita ingin kembali ke menu-menu sebelumnya tinggal geser dari bawah ke atas nah ini dia TV WhatsApp segala macem kalau memang sudah kita tidak perlukan kita bisa eh tutup ini caranya itu kemudian juga eh kualitas-kualitas kamera ini juga bagus terus fitur lidar ini kita-kita bisa eh melihat atau mengukur misalnya seperti ini kita tinggal taruh titiknya dimana untuk mengukur seberapa panjang benda tambah ukur ke atas oke ini kita ada langsung ada 25 cm panjangnya ini juga fitur yang sangat membantu terutama mungkin teman-teman yang eh ingin merubah tampilan kamarnya membeli perabot segala macem ini sangat membantu terus ingin mengetahui ukuran tanpa ada penggaris ini juga sangat membantu karena ada fitur lidar di bawaan iPhone 12 Pro dan eh Pro Max terima kasih 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 ini kamera iPhone masih rekamannya semoga yang dapat mengabadikan keindahan alam atau segala kegiatan kita oke seperti inilah hasil kamera dari iPhone 12 Pro Max untuk videonya memang cukup stabil teman-teman kita bisa lihat saya sambil berjalan merekam mengabarikan keindahan alam sebagainya informasi ini berada di Tabagakura Papua kabupaten menikah jadi sangat indah ditambah kita punya hasil video dari iPhone yang cukup stabil sekian video review dari saya sebagai pengguna Android yang menggunakan pertama kali menggunakan iPhone 12 Pro Max semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang mungkin mau akan beralih dari Android ke iPhone jangan lupa untuk klik subscribe like dan komen agar channel ini bisa terus berkarya terima kasih